Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi ya di channel Rian Hidayatullah nah teman-teman pada kesempatan malam hari ini ini tepatnya Senin 24 Oktober ya teman-teman saya berada di garasi bus pariwisata putra KSM Transindo nah ini ada satu unit big bus baru yang warna ungu yang ini ya teman-teman ini baru saja datang ke datang dari karuseri datangnya itu hari apa ya datang langsung dibuat trip dan ini unitnya sudah pulang dari trip ya perdana trip ini warnanya ungu dan nanti kita merusuh secara keseluruhan ini bodinya jet bus 3 plus mhd nah sebelum menonton mohon bantuannya ya dengan cara di like subscribe dan share supaya saya lebih semangat membuat video-video terbaru Oke selamat menonton nah ini ya teman-teman kita mereview untuk dari belakang yang untuk dari belakang seperti ini nanti samping unit ini ada putra KSM hijau untuk unit ini sasisnya adalah Hino RK8 belum air suspensi jadi unit ini masih per ya teman-teman nanti tak lihatin ini untuk suspensinya Hai masih menggunakan per daun nah sebentar-bentar gelap Nah untuk bagian belakang ini seperti HDD ya kowelnya untuk yang ini ada cuma dua strip yang SD ini ada tiga tuh 123 nah yang ini mhd seperti HDD ya Hai kelihatan nah ini hanya ada dua Hai platnya plat B nah jadi unit ini ini dulukannya ledirus teman-teman ledirus yang kelima dulu yang warna hijau yang sempat dibawa ke acara buber on the road mania ya yuk lanjut nah ini seperti yang saya bilang tadi unit ini masih menggunakan per daun teman-teman nah itu bisa dilihat itu ya masih menggunakan per daun dan ini kelihatan sasisnya nah ini loh pernya ya lanjut ke bagasi ini bagasinya belum spas frame atau tipe bagasinya ini adalah tipe ladder frame atau sasis tangga nah ini kemungkinan dibuat kandang macan ya bisa jadi buat tempat tidur klub nah ini kalau mhd sasisnya mercy seperti OH1626 itu bisa dibuat space frame ya Nah jadi ini karena sasisnya ini Hino RK ya jadi ini leather frame untuk livery ini dipadukan dengan warna ungu silver dan putih nah ini adalah untuk perbandingan tinggi antara tinggi bagasi antara bodi mhd dan bodi shd ya teman-teman untuk yang ini ini bodi shd yang hijau ini ini bisa diperhatikan untuk bagasi lebih tinggian ini sedikit nah peraturan baru ya peraturan odol itu untuk busino RK ini sudah tidak bisa dibuat bodi tinggi seperti unit yang ini unit shd eghd dan lain-lain ya sudah tidak bisa karena limbung kemungkinan kalau yang sebelum peraturan masih bisa nah teman-teman untuk pintu belakang ini modelnya sampai atas seperti ini ya untuk unit shd ini pintunya enggak disambung sampai atas ini kemungkinan karena ini bodinya mhd hdd agak 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 apa namanya enggak tinggi-tinggi banget kemungkinan disambung sampai atas ya nah ini untuk interiornya nah untuk interior nanti saya setkan di akhir video nah ini untuk pintunya ya bisa disambung sampai sampai kaca atas ya untuk bedanya mhd dengan HDD itu ada disini kalau HDD kayaknya enggak ada dan kalau unit yang shd itu intinya lebih besar lebih tinggi maksudnya biasanya ini dibuat untuk naruh toolkit atau kunci Hai nah teman-teman ini dia untuk bagian face depan ini sudah terpasang julukan ledirus ya baru saja terpasang untuk topi ini model terbaru dari Adi Putroh menggunakan topi yang lebih kecil ya kalau dulu untuk mhd HDD itu topinya agak gesar ya hampir sama seperti shd inilah yang terus diperbarui dari Adi Putroh menggunakan topi yang lebih kecil seperti ini ya untuk selera menurut saya kalau menurut saya pribadi bagusan yang topi agak besaran ya ya tapi kemungkinan kalau di update pasti ada manfaatnya lah nah Mari kita melihat untuk bagian interiornya stiker julukan ledirus bijm sticker project nah ini masih yang stiker kata-kata hari ini mas kata-kata ini urep minggu panjang habot nah ini hasil karya mas jm stiker bagi teman-teman yang mau order stiker julukan atau yang lain-lain untuk unitnya bisa hubungi jm stiker jm stiker ada official IG nya mas atau enggak enggak ada ya yuk like Mari kita melihat untuk internanya teman-teman nah ini untuk bagian kemudi driver ini menggunakan sasis hino rk ya nah ini stil hino rk seperti biasa dashboard nya sudah dilengkapi dengan ini Android TV sama ini untuk atur AC ya yang ini terus bawah audio yang untuk dashboard itu ada kayak aksen kayunya ya aksen kayu nah ini dia internalnya setelah pembaruan topi pembaruan bando ya kita lebih ke atas topi eh diperbarui menjadi model agak tipis jadi untuk pandangan ya oke lah lebih oke sih seperti biasa standar pariwisata ada dispenser untuk air hangat ini itu internalnya ya ini setnya dari delmane ini masih berantakan banget ada bekas-bekas nih karet untuk untuk di sini ya untuk tutup-tutup ini jalur seatnya karet untuk jalur seat kemungkinan habis mesit ini ini ada TV LED belakang terus ini untuk pintu darurat Hai weh pintu darurannya ini cakep Hai nah ini dia tadi untuk pintu belakang ya Nah papan ini ini fungsinya untuk menutup menutup ini ya tangga ya supaya kalau ada penumpang di sini kalau bisnya akan mendadak enggak ke-ke apa namanya jatuh ke sini itu loh nah ini untuk total seatnya ada lima puluhan seat nah di setiap ini lover AC ini terdapat USB port bisa teman-teman gunakan untuk mengecas HP ya untuk mengecas HP aja sih karena nah juga tidak diperuntukkan untuk ngecas yang besar-besar seperti laptop kamera powerbank dan lain-lain karena kabel di sini di ya bagian balik inilah itu kabelnya kecil-kecil banget teman-teman kecil-kecil banget banyak juga kalau untuk ngecas beban yang besar kemungkinan kulit kabel itu bisa terkelupas bisa terkelupas dan nanti bisa terbakar ya terbakar seperti kasus-kasus yang sudah-sudah karena penyebab kebakaran tidak tentu dari itu doang ada yang dari AC tapi kebanyakan dari konsulating arus listrik dan teman-teman terima kasih telah menyaksikan video saya apabila ada kesalahan saya meminta maaf sebesar-besar nya ya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk selalu like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh